Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Selamat menyaksikan Menteri Parusata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merasa bangga mendengar cerita penyandang disabilitas Memiliki usaha kreatif yang penuh perjuangan saat merintis Hal itu disampaikan Sandiaga di acara kajian ekonomi seri ke-11 Yang diselenggarakan Yayasan Indonesia Setara di Menteng, Jakarta Selatan Para entrepreneur disabilitas yang bercerita tentang usaha yang dibangunnya Datang dari Ahmad Hilmi Al Musawa, pemilik kedai kopi Mata Hati Habibi Afsyah, seorang internetpreneur Nadu Vandra Naladira Seniman dari Studio Design Tap Space Tak ketinggalan Director of Corporate Affairs of Uniqlo, Irma Yunita Juga ikut hadir dalam acara bermanfaat ini Irma mengatakan Uniqlo telah menjalani aturan memperkerjakan penyandang disabilitas Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pada Pasal 53 Pasal tersebut berbunyi Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah Wajib memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja Sementara itu untuk perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja Menurut Irma saat ini jumlah penyandang disabilitas yang menjadi karyawan Uniqlo sudah melebihi dari 1% Memang sebetulnya kami punya kewajiban memperkenalkan 1% Dari jumlah total seluruh karyawan Dan saat ini kami sendiri memang sudah memperkerjakan Tenaga di Fabel itu sekarang ada 17 orang di Uniqlo Dari sekitar persenangan di berbagai toko yang paling disuruh Indonesia Ini masih karyawan sebetulnya buat kami Walaupun sudah memenuhi 1% Tapi kami memang pengen punya lebih Nah biasanya kami memang Kemudian berpapak dengan Ada pembawa Kemudian ada Ada di Sebel Itu Pantan-pantan teman-teman kami yang biasanya membantu juga kami Apa Bisa terhubung gitu Dengan teman-teman super Dan kemudian Biasanya kami akan ada Kami sebuah wawancara dan rekrut teman-teman Jadi dengan senang hati nih Bapak Ibu Nanti kalau memang Ada teman-teman super yang sudah lulus Dan memang ada kebutuhan untuk penerbata tenaga kerja Jangan lupa sama Yodiklo ya Bapak Ibu Tentang kami dengan senang hati juga akan Membantu dan sedisa mungkin menyediakan sesuai dengan Lata kebutuhan dari penerbataan super Mendengar hal ini, Sandiaga Uno mengatakan akan mendukung hal-hal yang meningkatkan kemampuan SDM disabilitas Hal ini ia percayakan akan membantu terbukanya lapangan kerja baru Sandiaga mengatakan ia telah berkolaborasi ke berbagai pihak melalui instansi pemerintahan hingga mitra-mitra lainnya Hal ini untuk membuka kesempatan kerja dan menghindari kesenjangan untuk anak-anak muda penyandang disabilitas Yang beruntungan khusus tapi justru mereka bisa menciptakan karya-karya ekonomi gratif yang sangat brilian Dan tadi kita lihat Abi dan Arya penampilan juga dari Andra Dari ilmi, juga ABD yang memberikan semangat kita bagaimana kita harus terus berjuang untuk menciptakan peluang ekonomi Bukan hanya bagi teman-teman super untuk penyandang disabilitas tapi juga bagi masyarakat Indonesia secara luas Karena itu kami semakin bergiat untuk menciptakan 4,4 luta lapangan kerja baru di tahun 2020 Terhari ya, saya sangat bersyukur kita punya anak super ini, teman-teman super ini Karena mereka justru bukannya memiliki keterbatasan tapi mereka menunjukkan mereka memiliki kelebihan Dan ini harusnya memotivasi semua masyarakat kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jadi kita, ini adalah bagian daripada pemberdayaan dilakukan oleh kami di Kementerian Parisiopan Ekonomi Kreatif Dan kami akan menggait dunia usaha juga hari ini sudah ada merek dunia Uniqlo yang bergabung bersama kita Tapi juga ada dari komunitas dari Indonesia secara dan juga mitra-mitra yang mendukung pemberdayaan dan pelatihan bagi SDM disabilitas Menurut Sandiaga penyandang disabilitas menjadi motivasi bagi semua masyarakat bahwa dengan keterbatasan dapat berkarya Bahkan karya-karyanya menjadi yang terbaik Tim Eljen Media, raporkan